Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya, Sang Vlogger Pertanian Di channel Youtube-nya Anbab Vlog Sahabat-sahabat subscriber semuanya Yang baik dan yang pediman dimanapun kalian berada Semoga kalian diberikan rezeki yang melimpah panjang umur sehat selalu Dan semoga pertanian di Indonesia semakin maju lagi Oke sahabat, di video kali ini saya akan memperlihatkan ya Review okulasi yang durian, jenis apa saja Pertumbuhan antara okulasi di pot 16 dan di pot 25 Karena di depan kita semua sudah ada okulasi yang pot 25 Yang kebetulan saya okulasi dengan jenis Bawor, OC, dan Musang King Di sini saya akan memperlihatkan ya pertumbuhan okulasi yang di pot 16 dan di pot 25 Ini adalah pot 16 Dan okulasi yangnya bareng ya, sama-sama yang di pot 25 Ini yang pot 16 Di pot 16 ini okulasi yang baru juga 10 cm ya Tapi daunnya sudah tua ya Ini di pot 16 Dan coba kita lihat ya bandingkan sama di pot 25 ya Biar sahabat-sahabat petani semuanya di seluruh Indonesia Apalagi komunitas petani durian, tahu ya Perbedaan antara okulasi yang di pot 16 dan di pot 25 Di depan kita, ini sahabat sudah ada ya Pot 16 dan pot 25 Ini okulasi yang bareng ya Saya sendiri yang mengokulasinya ini, bukan orang lain Dan coba kita lihat pertumbuhannya ya Secara detail di pot 25 dan di pot 16 Untuk usia Dari paca penanaman ini Sama ya, dari paca biji Usianya ini sudah 1 tahun Dari paca penanaman biji sampai sekarang Dan untuk okulasinya bareng ya, sama-sama juga Nah, lihat dengan jelas Ini okulasi yang di pot 16 itu pertumbuhannya Satu bulan Baru juga 10 cm di pot 16 ya kan Pot 16, baru juga 10 cm Dan coba kita lihat ke pot 25 Nah, untuk di pot 25 Usianya 1 bulan Tapi okulasinya tuh Ini ya okulasinya nih Ini okulasinya Coba kita lihat dulu Nah, ini okulasinya Sudah 30 cm ya Sahabat nih Sudah 30 cm Sudah 30 cm okulasinya ini Dan Sudah keluar Banyak cabang dari samping Bahkan kalau kita lihat Ini Cuma tunggal ya Cuma 1 jadinya Di pot 16 ini Sedangkan di pot 25 ini Ada 1 2 3 4 Ada 4 cabang ke pinggir Keatasnya ada lagi Satu lagi tuh Bahkan Cabang yang ke pinggir pun saja ya Ini Malahan panjangan yang Cabang yang ke pinggir Ke pinggir ini Ketimbang yang di okulasian Pot 16 Nah Jadi kesimpulannya itu Sahabat Untuk pertumbuhan Lebih cepat di pot 25 ya Jadi Untuk sahabat nih Untuk pemula Ini kan Okulasian yang kedua kali ya Kedua kali okulasian Jadi Okulasi pertama Di pot kecil Terus Yang tidak jadi kita pindahkan ke pot 25 Ini namanya Okulasian bodogol Dan untuk lebih detailnya Ada di video Video sebelumnya Tentang tutorial Okulasi bodogol durian Dan ini untuk jenis Bawor Sahabat Tuh Sehat ya Jadi Bisa lihat sendiri Tuh Di usia Segini ya Tapi tuh Sudah Banyak cabang terus Karena saking Montoknya Jadi gak kuat menahan Si daunnya ya Harus kita Ikatkan ke sini ya Seperti Oce ya Kalau bawah itu Harus dipakai Ikat ke sini ya Nah Bisa lihat Pertumbuhan-pertumbuhan Yang lainnya juga Nih sahabat tuh Nah ini dia nih Baru juga 20 cm Sahabat Tapi Belum keluar Daun yang tua 20 cm itu Tunas muda Tuh Ini dia tuh Nah Ini Baru juga 15 cm 20 cm ada Tuh sahabat ya Kita lihat Ini 20 cm Tuh Tunasnya Udah ada 3 nih Nah Nah Ini dia nih Sahabat Ini Okulasiannya tuh Tuh Jadi Untuk sahabat Sahabatku semuanya Di rumah Silahkan Kalian bisa nilai sendiri Atau praktekkan Di rumah juga ya Antara Pertumbuhan di Pot 25 dan Pot 16 Buat para petani-petani muda Di seluruh Indonesia Ataupun Anak-anak muda Mari bertani Jangan pernah bergensi Dan untuk tutorial lainnya Ada di video-video sebelumnya Untuk informasi Atau pemesanan Ada nomor WA Tertara di bawah Disini ada ya Nomor WA-nya Tertara di bawah Untuk informasi Atau pemesanan Langsung Berhubungan dengan saya Saya siap menerima Ataupun mengirim Bibit-bibitan Kemanapun Partai besar Atau partai kecil Oke sahabatku Terima kasih Semoga video kali ini Bermanfaat Buat sahabatku semuanya Dan silahkan Untuk mencoba di rumah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Salam dari petani muda Majalengka Sub indo by broth3rmax